Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wadi di dapur Wadi Ya pada video ini saya mau berbagi resep tentang membuat nastar red velvet Jadi yang membedakan adalah dari bentuknya Maksudnya dari topping atasnya Kemudian juga dari warna dan rasa dari kulit nastarnya Kalau untuk dalamnya saya tetap pakai selai nanas Karena menurut saya nastar itu dalamnya selai nanas seperti itu Jadi bahan-bahannya disini ada Disini ada telur, nanti saya pakai satu kuning telur Lalu ada disini saya pakai butter anchor Ini setengahnya, setengahnya itu sekitar 113-112 gram Lalu ada gula pasir, eh gula pasir, gula halus sebanyak 25 gram Lalu ada disini campuran dari tepung terigu Saya pakai yang rendah Itu sebanyak 185 gram dan susu bubuk 1 sendok makan Lalu disini saya punya isian nastar, isian selai, selai nanas Selalu saya punya pewarna Warnanya saya pakai red velvet Untuk selai nastarnya sudah saya bundar-bundar Ini pakai sendok takar yang seperti ini Ini kalau nggak salah 2,5 mili Yang 2,5 mili saya takar disini Tapi kalau misalnya bisa ngira-ngira ya dikira-kira Kemudian untuk kulitannya saya akan memakai sendok takar 5 mili Langsung kita buat Ini saya punya butter anchor Jadi saya pakai full butter Kalau misalnya mau pakai margarin juga bisa Mau pakai separuh-separuh margarin dan separuh butter bisa Untuk pemakaian butter lainnya juga bisa Atau mau pakai wisman juga bisa Terserah aja Lalu saya akan mixer dulu Sebentar Ini habis dari kulkas Saya penat dulu ya Ini saya masukkan gula halus Saya mixer Selamat menikmati Selamat menikmati Ya ini sekitar 1 menitan Lalu saya akan masukkan telur Ini kuningnya aja ya Ini saya masukkan kuning telurnya Kita aduk Asal tercampur aja Nggak usah lama-lama Sudah Lalu saya masukkan campuran terigu dan susunya sebanyak setengahnya Saya akan mixer Sampai dia Tercampur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati setelah itu kita masukkan sisanya aduk biasa aja aduk balik-balik diaduk potong aduk potong jadi dirasain pakai tangan kalau misalnya masih lengket banget bisa ditambahin terigu sedikit tapi sebenarnya jangan terlalu dimasukin langsung banyak terigu karena nanti karena ini baru aja jadi biasanya dia emang lengket banget tapi nanti kalau lama-lama setelah kita ngundel-ngundel terus itu lama-lama dia bakal kekal kekal itu nanti dia bakal gak lembek-lembek banget udah ini kita sisain kita sisain sedikit untuk toppingnya saya akan memasukkan pewarna sebanyak satu takar yang satu mili ini saya tambah sedikit seperempatnya lah satu satu ditambah seperempatnya akan campur pakai perasa apapun boleh tergantung selera aja mau merasa apa eh mau merek apa kita bakal bentuk pakai sandok takar yang 5 mili dibentuk seperti biasa kalau pakai butter itu enak karena gampang dibentuk karena dia lebih lembek tapi insya Allah hasilnya enggak meber kita taruh lagi ambil sandok takar sebenarnya kalau udah biasa nggak perlu pakai sandok takar ini kalau dimixer dulu awalnya gampang dibentuk nggak alat Sampai jumpa lagi mengetahui saya 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 sekarang saya akan buat topping buat di atasnya jadi saya mau bikin kayak begini jadi siapin cutikan ya cutikan tuh kayak gini saya akan bikin gini jadi tadi yang disisihin yang diwarnai itu kita pipihkan kalau enggak ada rolling pin ini rolling pinnya udah saya kasih tepung tadi ya ini di rolling pin aja nggak usah tebal-tebal banget saya punya cetakan ini ini cetakan fondant jadi kalau mau nyari di shopee namanya plunger tulisannya plunger gitu ya nih tinggal dicetak begini goyang-goyang lepas tinggal di pencet atasnya sini tuh dia bakal lepas tuh lagi bikin sesuai banyaknya nastar yang jadi nanti sisanya ini sisa adonannya bisa kita bundar-bundar aja nggak usah dibikin merah-merah ini ngisahin adonannya nggak usah banyak-banyak banget ya karena ini nggak menghabiskan banyak adonan oke nih separohnya udah saya bikin jadi ini kita bikin dikit aja ini saya nggak pakai olesan apa-apa saya langsung taruh aja di atas usahakan pakai cutikan begini ya karena eh nanti dia bakal pecah ini adonannya yang udah dibentuk ini agak di planet planet aja ini rawan rusak jadi ngambilnya harus hati-hati planet-planetin aja jadi tips dari saya untuk lebih mudah memindahkan adonan ini ke sini ke atas adalah dicetak langsung lalu dilepas di bagian atas ditekan sambil agak di planet agak ditekan dikit nanti jangan lepas tuh kalau saya saya planet-planet lagi jadi dia nggak terlalu metutuk-metutuk tuh apa terlalu menggembung takutnya nanti nanti di toples dia makan-makan tempat ya agak di planet tuh dia nempel di nggak usah susah-susah nampil ini sebenarnya lebih gampang daripada ngoles putih telur loh tuh nampil langsung dan saran dari saya atasnya itu nggak usah tebal banget karena nanti takutnya makan tempat di toplesnya tapi sesuai selera aja sih terserah sih atasnya mau warna apa warna kuning warna hijau juga bisa cuma kalau saya lebih suka warna yang kontras jadi dia warna putih eh warna kuning-kuning asli adonan dengan warna merah iya jadi seperti ini dan ini belum matang sebentar lagi saya akan masukkan oven saya akan meng-oven sebenarnya nggak ada waktu pasti kalau saya ng-oven itu karena oven saya adalah oven tangkering jadi sekitar 45 menit ataupun bisa jadi ke atas jadi tergantung kalau misalnya mau permukaannya nggak pecah itu pakai suhu yang kecil memang nanti matangnya bakal lama banget sejam lebih karena saya pakai oven hok panasnya itu ya nggak panas banget kayak oven tangkering yang dibawahnya hok gitu jadi dia itu kalau di api kecil banget dia bakal lama banget matang ya tapi permukaannya nanti bakal mulus nah kalau misalnya mau cepat matang itu pakai api sedang tapi nanti pasti ada retaknya seperti itu jadi tergantung teman-teman mau yang seperti apa kalau saya sih ya sebenarnya untuk retak-retak sedikit itu nggak masalah wajar aja dan menurut saya juga nggak mengganggu banget sih jadi kalau saya mending pakai api sedang karena nanti dia cepat matang begitu saja aja kita masukkan oven ya ini adalah hasil yang sudah di oven jadi saya pakai oven hok itu pakai api kecil cenderung ke sedang itu lama banget sekitar 1,5 jaman baru matang kalau untuk yang oven tangkering yang lebih dibawahnya itu kemungkinan dengan api yang sangat kecil sekali ya karena kalau misalnya api sedang pasti pecah tapi sebenarnya kalau pecah juga nggak papa sekali lagi kalau menurut saya pecah itu nggak papa ini dia nih hasilnya dan ini mau pakai olesan atau nggak itu sesuai selera aja kalau menurut saya nggak pakai olesan pun dia udah cantik nih dia udah cantik tuh tapi sebenarnya kalau mau pakai olesan juga nggak papa jadi kalau mau pakai olesan tinggal olesan seperti biasanya cuma dikasih perisa apa namanya perisa warna red velvet karena nanti kalau nggak dikasih perisa warnanya nanti bakal cenderung kecoklat kalau dikasih perisa red velvet dia agak kebantu dikit untuk memunculkan warna merah-merah red velvetnya dia ini saya akan masukkan ke dalam toples 0,6 liter ya langsung aja dimasukkan jadi ini kalau mateng bawahnya udah kecoklatan seperti ini ya sekali lagi untuk olesan itu tergantung saja tergantung selera kalau bikin nastar itu sebenarnya untuk ukuran jangan besar-besar semua kecil-kecil semua karena nanti kalau masukin ke dalam toples itu akan lebih gampang kalau ukurannya mereka itu nggak seragam kalau ukuran mereka seragam itu nggak susah ini masuk toples sekitar segini ini beratnya isinya doang itu sekitar 300 gram kenapa dia nggak bisa penuh karena kendala dari muncung-muncungnya ini jadi kalau bikin muncung-muncungnya ini jangan terlalu tebal ditipisin aja kalau saran saya seperti itu supaya dia bisa masuk lebih dalam dan agak di planet-planet ditekan dikit itu ini menghabiskan selai sebanyak seperempat 250 gram jadi ini menghabiskan selai sebanyak sekitar 250 gram itu masih sisa untuk total semuanya untuk total semuanya itu jadinya sekitar 450 gram dengan adonan ada yang terbuang sedikit karena tadi ada yang nggak diwarnain ya kalau misalnya mau diwarnai lagi terus dikasih isian juga bisa ini sekitar 450 gram untuk rasanya kita coba ya ini enak loh ternyata ternyata kulit nastar dikasih perisarat kalpat itu rasanya enak dan nyambung sama isian selainnya manisnya kalau menurut saya pas dan ini tuh ngeprol banget ini semuanya banyak ya ini enak enak banget kalau misalnya ada yang kainya hmm nah diganti margarin bisa nggak? bisa bisa banget diganti margarin cuma hasilnya akan berbeda dengan kalau menggunakan butter kalau misalnya mau dioplos dioplos itu dicampur dengan margarin setengah butter setengah margarin juga bisa tapi hasilnya juga memang akan berbeda dengan nah butter jadi kalau butter itu gini nih yang perulnya itu itu ngeprol banget ya pokoknya ini kan ini kalau dibuang ini tuh kokoh tuh dia nggak hancur tapi kalau dibuka tuh dia langsung ngopiur tuh tapi dia kokoh banget tuh hancur kan hmm hmm sayang tapi dia kokoh banget kokoh banget tuh 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 nggak hancur saya pengalaman pernah bikin dengan resep ini dan itu dengan cara membuat saya ya jadi dengan cara saya dari awal sampai dan akhir itu saya kirim ini itu nasternya masih bagus jadi hmm dengan susunan yang tepat dan dengan resep ini itu nasternya masih bagus sampai tepatnya tuh coba hancurin dikit tuh gara-gara udah lebar-lebar hehehe dia langsung nggak biar gitu jadi begini aja konten saya kali ini komen-komen di bawah kalau mau minta saya bikin konten apa gitu nanti saya akan bahas insya Allah terima kasih untuk yang sudah menonton terima kasih juga untuk yang sudah subscribe dan kalau dirasa konten ini bermanfaat bisa bantu subscribe-nya dan like-nya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati